Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Yosdi Pratama di Pratama TV Official Di video kali ini kita akan belajar tata cara mengetahui speed atau kecepatan dari internet yang kita pakai Misalnya provider kita di ponsel ataupun provider yang menggunakan wifi Kita penasaran, seberpasti kecepatannya Padahal kita sudah membeli paket atau membayar mahal tapi speed atau kecepatannya sangat elet juga Jadi bisa kita ketahui, bisa kita komplain, nanti kita cek Begini tata caranya Pertama-tama kita buka Google Chrome Lalu cari di pencarian speedtest.net ini Maka dari portal atau web ini dapat kita ketahui Apa saja nama dari provider yang kita pakai Server yang kita pakai Maka dari sini dapat kita ketahui seberapa apps kecepatannya Oke sekarang kita cek saja langsung ya Kita klik go ini Kita menunggu beberapa saat Ini dapat dilihat Server yang saya pakai bernama PT Telekomunikasi Indonesia yang berada di pekan baru Jadi server saya berada di pekan baru Lalu provider saya bernama Golden Net Biaro Ini nama providernya Kalau bagi teman-teman ini memakai kartu GSM Kartu internet biasa Itu akan terlihat di sini Misalnya Telekomsel, Axis, 3 atau lainnya Maka akan muncul di sini Di sini saya akan memakai wifi Jadi ini nama wifi yang saya pakai Oke kita tunggu ya Oke di sini sudah terlihat Download, kecepatan download yang internet yang provider Saya pakai adalah 8,51 mbps Dan uploadnya 1,55 mbps Itu cepatannya Jadi misalnya kita memakai indie home atau lain sebagainya Kita mengambil pakeknya 10 bps Jadi kalau tidak sampai berarti bisa kita kembali Oke sekarang kita coba ganti servernya Change server ya Ini server pekan baru Kita kita ganti ke server Do my ini MyFiver Do my Oke kita coba lagi ya Apakah kecepatannya naik atau malah turun Kita tunggu beberapa saat Meeting MS-nya 95 Wah Mondat yang tinggi Itu masih tetap sama 8 Oke kita tunggu ya Sambil menunggu silahkan nikmati aluna musiknya Oke kita pakai server dari do my ini malah tambah turun dia Sekarang coba kita change lagi Kita ganti lagi servernya Oke Putera Jaya Malaysia ini Oke kita coba lagi Go Sambil menunggu silahkan nikmati Seja musiknya Sambil menunggu silahkan kabat Kecepatan Jaya Kalo Kalo Jaya Jaya Menunggu silahkan Sepan Jaya oke malah tambah turun dia 5 bps lagi dan upload tetap sama 1,78 bps kita ganti lagi kita refresh saja dia akan mencari secara otomatis makin jauh makin turun dia oke kita go lagi find optimal ya dia mencari server yang paling optimal jadi yang optimal disini kemaru ini PT telekomunikasi Indonesia bekal baru namun kecepatannya masih turun selamat menikmati ok malah tambah turun padahal paket yang saya ambil di provider ini adalah 10 mbps namun ternyata tapi gak apa-apa jadi kadang dia sampai 10 yang turun mas kabin kemudian lagi kita coba sekali lagi ya baik-baik saja ini video bps maka akan naik atau marah turun lagi sambil menunggu silahkan teman-teman semuanya menikmati kajian musiknya nah ini sepuluh kajian musiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke dapat sama-sama kita lihat naik kecepatannya dan kecepatan downloadnya 10,67 bps dan uploadnya 1,8 bps jadi tidak stabil ya guys sekarang tinggi panang turun jadi nggak apa-apa itu biasa Oke jadi demikianlah kata cara mengetahui speed atau kecepatan internet dari provider yang kita pakai masing-masing ini berlaku untuk semua ya walaupun enggak Wi-Fi berlaku pakai hotspot di sebutnya masing-masing juga bisa dicek dengan speedtest.net ini Oke semoga tutorialnya berfaat silakan subscribe channel ini dan share dan like Oke sebagai tambahan silakan mengikmati bagian musiknya ya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati